Subrek Meng, Ausma Aaaaah Iyalah Letak di buji saya Jangan lupa ya Subrek Dapet juga angkanya Dikeragu berta polos kali Jemeng mah, sehingga ada lawan Gue pasangin A Ntar malem di Hong Kong Kalau tembus bisa liburan kebalik gue Sekeluarga Disi saldo dulu Aaaaah Oke, nomor udah dipasangin Tinggal nungguin hasil Iya Disuruh pulang sama mama ya Lah, emang kenapa dek Mama sakit ya Astaga, ayo pulang dek Koles terlalu lama naik ya Gara-gara makan besok tadi siang Ayo aja makan terus Yang banyakan Dih, kok gitu sih Orang mah perhatian kek Bini lagi sakit Lah, sakit dibuat sendiri mah Jangan ngelu mah Nah, makanya Jangan makan besok mulu sama seblak Lah, mama baru ini ya makan besok Itu juga lagi punya duit Kalau kaga punya duit kan Mama kan jajan seblak doang Sama aja itu mah Tapi, mama beli besok Pake duit yang kemarin ayah kasih dari mengkudan ya Iya Nah, sisanya buat bayaran kohar sekolah Kaga salah lagi udah Epet duit haram dimakan Duit haram? Maksudnya ya? Eh, duit ayam maksud ayam mah Meng Meng Keluar lo Waduh Kayaknya Dia berdua udah sadar nih Nomernya gue yang bawa kabur I... 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 iya meng Apa meng? Jangan perahu di dalam kura-kura lo meng Udah ngaku aja Kalau lo kan yang ngambil Nomor di rumah kosong Kaga gue sangka Kaga gue juga lo meng Tega-teganya lo mencuri nomor togel Yang gue berdua perjuangin Apaan sih, mang? Saya aja kaga kemana-mana, mang Abis ngantri langsung kemenikah Saya langsung pulang Soalnya Bini saya lagi sakit, mang Goro lo! Jangan jadi editasi lo, meng! Buang kok pengok lo! Awah Gagak percaya banget Masuk kapan lo? Ke dalam Kalau gak percaya Awas gue yang ngecek Diem lo disini Awas lo kalo ngoro Gue pampet hidung lo Pake semen tiga roda Ayo, den Eh, mang gaudin Meng tawelai Kenapa, mang? Lu beneran sakit, din Iya, mang Kolesterol saya naik Gara-gara makan besok Beneran sakit lagi, din Gimana ini? Malu ini Masuk doang kalo agak jenguk Yaudah Arang kepeda Bagi 200 ya Nih, pake duit gue dulu nih Nih, din Buat beli obat Sembuh-sembuh ya Maaf, ini jenguk kudadakan Makasih ya, mang Udah mau jengukin Emang paling baik dah Mang goden sama mang tolay Terimakasih juga ya Kemarin laki saya dibagi duit Ampe banyak banget Ampe saya beliin besok Tadi siang Nah, lu Duit menang togil Dimakan dan Sama bininya cimeng Tadi pagi Sungkem hampir-hampir batal Gara-gara kita modelin Pake duit togil Ini Bininya cimeng Ampe sakit gara-gara makan besok Pake duit togil Gara-gara ini dulu ini lah Yaudah ya keluar Yaudah din Mamang keluar dulu ya Iya, mang Bener kan saya Bini saya lagi sakit Iya, gua percaya Tapi Yang nyolong nomor togel gua Siapa di rumah kosong Lah Aduh Tanya setannya mang Emang gua orang gila Lagi nanya setan Gagak gila kok Minta nomor nama setan ayo Terpaksa aja gua mah Tapi kalo kembali Mau kan lu Lah Mau mang Kapan lagi Jalan-jalan kembali Pake duit setan Nah Itu namanya Lu masih doyan sama duit setan medet Pelajan Ngapa jadi munapik-munapik banget lu berdua Emang Sama-sama doyan duit haram Udah yuk Kita cari lagi pelakunya Ayo dah Selamat Selamat Ada untungnya juga Bini sakit Tapi gua jadi ngeri masa Ntar Kalo nomor yang tadi gua pasangin tembus Terus Dimakan sama anak bini gua gimana ya Jadinya Aduh Mikir keras deh gua Lu silai Segala ngecek ke dalam Jadi jengokan kita Aduh Rugi 200 deh gua Lu tau sendiri ciming Akalnya banyak Siapa tau dia ngoro Kalo bini sakit Iya juga sih Elay Kita cari lagi ayo Rumah kosong Siapa tau kertasnya jatuh Kita kan kagak ngecek lebih detail tadi Wah iya ya Siapa tau ketiup angin puting beliung Kertasnya Ayo dah Wah Udah kagak ada kertasnya Berarti udah diambilin sama Godden Terus dipasangin Makan ya tuh Nomor asal-asalan Hehehe Wah iya lo Ngapain lo disini Oh Ternyata Lu minta nomor juga Lan Disini Kagak nyangka gua Raja Gaplek Bangkit lagi ke dunia pertogelan Kagak mungkin Lai Lu tau sendiri Guaim ilmunya sebakul Kagak bakal ketauan sama bininya Terus aja pura-pura budeg lagi lo Nyari-nyari aja Lan Kagak Kagak gua aruin lo minta nomor togel disini Dimana Disini Rumah kosong Kata siapa lu Kata gua tadi medet Oh Kata dia begitu Injek aja batang lehernya Kalo dia ngelawan Leher lu sini gua injek Ed Nyewatin amat ya Ngajak ngomong dia ini Udah cari kertas yang kemarin Siapa tau Nyep-nyep di rumput Sebenernya Gua udah tau Dari awal Siapa pelakunya Dan Lai Nah lu Ini lagi lempang Apa bengkok nih dia ngomong Coba aja tanya Siapa tau dia bener tau Siapa pelakunya yang ngambil nomor kita Siapalan pelakunya Aduh Pala gua Susah mikir kalo begini Aduh sakit Nah lu Kayak ada energi-energi Negatif Kalo mana ini Yang mengganggu otaknya Mi Lan Lu ngapa Lan Lan Aduh Belom ngopi gua Jadi susah nginget sesuatu Lai Bisa banget dah budeg Bilang aja Belom ngopi Ed deh Udah yuk Kita kopiin dulu dia Siapa tau dia beneran Ingat siapa pelakunya Lai Yaudah ya Ayo dah Akhirnya otak gua terang lagi Kalo udah nguyuk kopi Den Lai Nah sekarang kan udah terang nih otak lu Terus siapa pelaku sebenernya Hah Pak aku Pak aku apa pelaku Apa Lala Aku kok Pak Lalu Eh pelakunya Milan Eh bang tadi lu ngomong apaan Sabar sabar Gua ngomong siapa pelakunya Milan Oh iya Den Gua beringat Lai Ini yang gua tunggu-tunggu Jadi ceritanya begini Den Lai Kemarin kan gua lewat warungnya Marni ya Nah Iya terus Nah gua sebagai orang yang baik hati Gua suka negur Dan menyapa Ya gua tegur Marni Mar Burung lu gede juga itu Kagak lu kandangin Mar Buseh ada hubungannya kagak nih Sama pelakunya Ntar dulu dengerin dulu Kali aja Ada kaitannya sama Yang nyolong nomor kita Terus lan terus Nah Marni kan jawab ya Lah Saya kagak biara burung man Emang Mana burungnya Lah gua tunjuk Itu Lagi ample-amplean Eh dia tawa geli banget Hehehe Dan Kenapa lu dikerjaan sama Milan Hehehe Lah Beneran gua Lai Tanya aja no Marni nya Hehehe Lalan Kagak mau modern apa lu Wuh Ayo Lai Kita cari lagi Kalo Gordon Nyari-nyari nomor yang kemarin Berarti Nomor yang gua tulis Ilang dong Ya ah Kagak dapet beras dua ganteng Amami sedap tiga kadus dong gua Kudu gua Sediliki ini mah Tengah 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 Tengah